ah mantap sekali ya salam sahabat salam santai salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua kembali di video tip ini umpro menjawab request dari sobat-sobat jump drop mania ya mohon maaf ya umpro masih kondisi kurang begitu sehat ya dari kemarin meriang terus efek pergantian musim ya di situ disamping pergantian musim juga apa itu siklus bangun tidur juga berubah ya yang semula bangunnya jam lima setengah enam sekarang jam tiga dah bangun aktivitas terus tidur apa itu kurang karena kerja jadi efek apa itu di kesehatan sedikit berkurang ya semoga untuk sobat-sobat umpro ya selalu sehat selalu ya dan untuk kaum jam trok mania selalu di jalur suara nah untuk requestnya ya request dari sobat jam trok mania yang kemarin lewat WA ya yang untuk yang sudah WA mohon maaf ya agak sedikit terhambat untuk video tipnya karena kondisi umpro yang masih kurang sehat ya jadi umpro usahakan tetap membuat video tip untuk requestnya seperti ini umpro eh nektar apakah bagus untuk cuca itu dan nektar itu bisa jadi atau membuat sendiri nah seperti ini untuk sobat-sobat jam trok mania ya khususnya Anda yang ingin mencoba nektar untuk cuca itu nektar itu eh biasanya itu memang diperuntukkan untuk burung pemakan apa itu madu ya kayak seriganti terus apa itu eh ada seriganti terus apa itu soko ontong dan lainnya itu adalah burung-burung pemakan nektar ya mohon maaf ya ada gangguan di eh eh pencayaan ya ini untuk nektar sebenarnya itu bisa kita gunakan pada cuca hijau ya baik nektar buatan maupun nektar yang sudah jadi misalkan kita membuat nektar dari apa itu bahan-bahan alami yang tujuannya untuk lomba ya karena nektar itu memang sebaiknya digunakan untuk lomba kalau digunakan untuk rawatan harian umpro rasa itu kurang bagus ya karena fungsi dari nektar itu istilahnya tuh kayak vitamin pendorong maksudnya itu membuat cuca hijau tuh mudah overbirahi atau mudah kacor kalau kita memacu dengan nektar ya jadi nektar itu bisa kita gunakan tetapi paling bagus digunakan sebagai settingan untuk lomba nah jadi untuk nektar sebaiknya membuat sendiri atau beli produk yang sudah jadi itu terserah ya terserah mau memberi nektar dari jenis apa yang penting cuca hijau nya mau kalau nggak mau kan ya berjumlah tapi untuk mencoba ya kita harus mencoba dahulu membuat nektar ya membuat nektar pada cuca hijau untuk pembuatan nektar tuh ya bisa seperti pembuatan nektar pada kolibri ya tetapi untuk kadar gula karena cuca hijau itu tidaklah menyukai yang sangat manis seperti kolibri jadi untuk takaran gula bisa diturunkan dan nektar ya nektar terbuat dan biasanya eh di apa itu di fungsikan sebagai vitamin perdongkrak emosi dan bidahi dan di dalam pembuatan nektar itu bisa Anda sedikit berikan vitamin penggacor itu bisa ya yang penting takarannya bahas Nah di sini umur akan memberikan sedikit ya sedikit cuplikan atau sedikit apa itu teori cara membuat nektar sebagai penggacor tetapi ingat ya nektar ini hanya difungsikan untuk settingan lomba tidak boleh digunakan sebagai menu harian beda kalau yang apa itu nektar pabrik mental pabrik itu komposisi memang sudah disesuaikan jadi efeknya beda dengan nektar yang akan kita bahas pada video tip ini nah untuk pembuatan nektar untuk pembuatan nektar sebagai bahan penggacor atau apa itu pendongkrak emosi dan pirahi khususnya di lomba Anda bisa menggunakan tiga buah bahan ya yang pertama madu-madu bisa memakai madu rasa bisa madu keceh bisa madu sasetan itu tahu itu bisa ya terus Anda beri satu tetes vitamin kacor itu bisa terus dan disitu untuk apa itu mencampur supaya madu tadi tidak kental dan vitamin kacor itu juga tercampur Anda bisa menggunakan larutan penyegar itu sebagai apa itu eh pengaduknya kalau Anda enggak memakai madu bisa menggunakan iusi seribu itu juga bisa terus vitamin oran itu juga bisa itu nektar-nektar yang biasa digunakan pemain ya untuk ke menambah daya ketur emosi dan pirahi cuca itu tetapi nanti setelah nektar itu diberikan dan setelah selesai lomba sebaiknya nektar itu kita bersihkan kita buang dan kita harus taruhkan mengganti dengan apa itu air matang kenapa harus diganti supaya tidak terkomptimasi nantinya atau menimbulkan efek serak serak pada cuca ejo karena untuk nektar ini kan sudah ditumbui dengan vitamin penggacor nantinya cuca ejo itu akan gacor terus dan imbasnya juga akan serak ya jadi setelah lomba selesai ya setelah selesai lomba setelah kurung lima dijemur itu silahkan nanti untuk nektarnya dibuang dan diganti oleh apa itu air matang biasa ya sekali lagi untuk pembuatan nektar pada episode ini ya umpul berikan sedikit cuplikan ya ya lagi umpul ulang lagi untuk bahan itu ada tiga ya madu madu rasa bisa madu sasatan bisa madu asli atau madu kelanceng paling bagus madu kelanceng ya madu apa itu vitamin kacor merah bebas terserah silahkan beli yang harga Rp10.000 itu juga bagus nggak apa-apa yang penting itu hanya sebagai embel-embel saja yang yang terakhir bahan terakhir itu larutan penyegah semua itu diopros dalam satu jempol kecil ya jadikan encer apa itu sebisa mungkin kita rasakan dulu nektar itu terlalu manis apa anda karena kalau terlalu manis itu malah kurang bagus jadi istilah buah sejauhnya itu begini mondo-mondo atau manis samar-samar itu paling bagus untuk nektar buatan sendiri dan bisa disajikan pada cuca hijau kalau anda tidak punya madu anda bisa menggunakan yusi seribu itu bisa ya yusi seribu bisa atau vitamin orang itu bisa itu bisa kita gunakan tapi ingat ya sekali lagi setelah lomba selesai nektar dibuang dan diganti dengan air matang biasa terus untuk penggunaan nektar pabrikan nektar yang sudah dimodifikasi oleh pabrik apakah itu bagus itu juga bisa itu bisa kita gunakan sebagai settingan lomba tetapi kalau tidak mengena atau anda kurang puas dengan hasil dari nektar buatan nektar pabrikan itu anda bisa beralih membuat nektar sendiri yang penting pada intinya ya nektar itu tidak boleh diberikan sebagai menu harian tetapi hanya sebagai tambahan setting untuk lomba apabila cuca hijau anda kurang gitu ya karena settingan settingan dan rawatan aja tidak cukup untuk umpul tidak cukup kalau kita tidak menambah embel-embel atau tambahan atau apa itu pembantu ya pembantu seperti nektar atau yang lainnya sebagai pengorong emosi dan pirahi duca hijau saat di lombakan gitu ya Nah untuk sopacabacam trokmannya yang tadi bertanya tentang nektar ya umpul sudah membahas serta memberikan sedikit cuplikan tentang pembuatan nektar itu ya rasa umpul rasa itu ada bisa membuat nektar seperti hanya membuat nektar untuk kolibri atau burung pemakan madu lainnya intinya tidak menggunakan susu itu aja ya tapi sebelum nektar ini diberikan alangkah lebih baiknya diuji coba kan dulu cuca hijau anda mau apa tidak makan nektar karena cuca hijau itu bukan mulai pemakan nektar tetapi mau memakan nektar jadi sebaiknya diuji coba kan dulu atau coba dulu kalau mau ya dilanjut untuk pembuatan nektar ini itu ya jadi tidak sia-sia untuk belanja anda itu nah umpul rasa cukup ya cukup sekian info dari umpul untuk nektar pada cuca hijau baik dan tidak diberikan pada cuca hijau untuk nektar ini semua sudah umpul sampaikan pada ulasan videotip ini nah apa yang sudah umpul sampaikan ini semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua dan mohon maaf apabila masih banyak salah dan kekurangan salam selamat menikmati